Jumpa lagi di channel saya kira akan membahas hasil UEFA Champions League tadi malam dimana ada 8 tim bermain kita mulai dari Atalanta Bergamo menghadapi Young Boys wakil dari Swiss dimana gol dari Laufer dianulir par gol Atalanta kemudian Pesina asis dari Zabada membuat Atalanta Bergamo menang 1-0 atas tim tamu Young Boys kemudian Zainz Zines Petersburg berhasil mengalahkan Malmo FF dengan telak yaitu gol dicetak oleh Claudio di menit 9 kemudian jeda di 49 menit di menit 49 Guzayep mencetak gol kedua untuk Zainz Petersburg kemudian Ami Hodix mencetak kartu merah dan Su Tormin mencetak gol di menit 80 dan Wendel di menit 90 plus 4 dimana Zines Petersburg mendapatkan poin 3 poin di Malmo kemudian Bayer Munich menang meyakinkan 5-0 atas lawannya asal Ukraina yaitu Dinamo Keep gol dicetak oleh Lewandowski di menit 12 melalui titik putih dan 27 dengan asis dari Muller kemudian Genabry mencetak gol kemudian Lori Sane dan Cokting Moting membuat Bayern Munich unggul 5-0 atas Dinamo Keep kemudian Benfica menang 3-0 atas Barcelona secara mengejutkan Benfica berhasil membantai Barcelona dengan skor 3-0 gol dicetak oleh Nunes Silva dan Nunes kembali mencetak brace dari 29.000 penonton menyaksikan kemenangan Benfica yaitu Juventus mengalahkan juara bertahan Chelsea ketika salah satu gol Sumatawa yang Ciesa berhasil dicetakkan Juventus di Turino di kota Turin di Allianz Stadium dan membuat Juventus mengalahkan juara bertahan Chelsea menang Manchester United menang dramatis gol dicetak oleh Cristiano Ronaldo di menit 90 plus 5 tapi sebelumnya Pilarial unggul dari Al-Azhar kemudian gol dicetak oleh Thales dari asis dari Bruno Fernandes dan kemudian Linggrad memberikan umpan kepada Ronaldo dan Ronaldo berhasil mengkonversinya menjadi gol jadi Ronaldo yang satu kuning mungkin membuka baju dan dipenonton di Old Raport dengan 73.000 penonton luar biasa kemudian Salsabrook versus Lille gol dicetak oleh Adaya Mika dan Adaya Mika di titik putih dan Lilianya mencetak gol oleh Yilmaz di menit 62 kemudian Wolfsbrook dengan imbang Zabila 1-1 gol dicetak oleh Stephen R dan Rakitik melalui titik penali dari pemain Sepila dan ini adalah kelasemen dari grup EFGHI Bayer Munich memimpin 6 poin di grup E kemudian Benfica 4 poin Dinamo KF 1 poin Barcelona 0 poin di juru kunci di grup F ada Atalanta Bergamo 4 poin Young Boys 3 poin Manchester United 3 poin Villarreal 1 poin kemudian ada Red Bull Salsabrook 4 poin Sepila 2 poin Wolfsbrook 2 poin Lille 1 poin di grup H Juventus 6 poin Chelsea 3 poin Zinus Zinus Petersburg 3 poin Sainz Zinus Petersburg 3 poin dan Malmu FF 0 poin Salsabrook 4 poin